Kahana Pagit ini kan kalau boleh saya tahu itu penulis lagu atau penyanyi aja nih? Apa ya? Penyanyi, ya saya nyanyi, bikin lagu juga. Ya, gitu lah. Penyanyi juga, apa ya, songwriter lah, penulis lagu. Karena memang cita-cita. Buat lagu, penulis lagu. Gitu. Ini teman-teman fokuskan ke depan. Fokus, fokus. Oke, ini pasti belum tahu banyak nih ya kan tentang Kak Hana Pagit. Nah, mau saya yang kenalin, tapi ya saya tahu ala kadarnya aja. Atau Kak Hana Pagit nih yang kenalan sendiri? Kak Hana aja nih, oke. Kak Hana di-request nih Kak, Kakak yang kenalan sendiri. Gak apa-apa ya Kak? Bapak, bisa-bisa. Perkenalkan saya Hana Pagit. Saya itu, apa ya, dibelang profesi, ya kegiatannya lah ya. Kegiatannya sekarang itu memang masih nyanyi, bikin lagu, juga masih di rumah karya Indonesia. Ya, dengan teman-teman rumah karya Indonesia, ada Luzdi juga, ada John Fowler. Jadi kegiatannya itu masih di seputar kesenian. Tapi memang kalau untuk fokus pribadinya itu di musik gitu ya. Kalau boleh cerita sedikit, aku mulai bermusik itu dari zaman SMA. Memang aku sekolahnya dari sekolah musik di SMK 11. Kuliahnya juga kuliah musik di Arno Musikologi. Dan sampai sekarang masih bermusik, masih disumut juga. Karena sebenarnya sempat vakum juga bermusik gitu ya. Cukup lama aku gak bermusik karena memang waktu itu ya berumah tangga, punya anak gitu kan. Sempat aku berpikir waktu itu mungkin musik bukan jodohku gitu. Bukan jodohku berkarya di musik, aku sempat mikir kayak gitu. Tapi ternyata namanya itu dari sini gitu ya, musik itu udah kayak it's in my blood gitu loh ya kan. Udah kayak di, mengalir dalam darah tuh ternyata harus balik lagi. Harus balik lagi dan ini bisa panjang atau nanti aja? Panjang juga loh. Takutnya ini kan, mana tau dia punya ini pertanyaan-pertanyaan rahasia sebenarnya yang harus nanti terjawab gitu. Proses bermusikku itu cukup lama karena aku kalau boleh ini bilang usiaku 35 jadi sudah banyak, sudah tua. Dari zaman SMA sudah bermusik, sudah main di cafe-cafe gitu ya, kuliah juga bermusik. Aku nge-band juga, dulu aku nge-band itu dua kali aku punya band perempuan. Dan hanya aku yang saat ini masih bermusik, selebihnya ada yang pindah ke fotografi, ada yang masih jadi jurnalis di Kalimantan malah. Dan yang lainnya ada yang memilih jadi ibu rumah tangga, yang gak salah juga ya kan. Terus, apa ya, bermusik, berkarya waktu dulu juga udah bikin-bikin lagu sendiri sama bandku itu. Tapi memang mungkin rezekinya belum, ya apa ya, belum rezekinya mungkin bisa dikenal publik. Cuma buatku itu adalah pelajaran berharga gitu, karena gak mungkin aku bisa sejauh ini kalau gak melalui proses itu tadi gitu ya. Terus juga aku kalau belakangan di tahun 2018 kemarin aku kerjasama dengan salah satu arranger muda namanya Wisnu Bangun. Kalau teman-teman tahu, Wisnu Bangun kami bikin duo yang kita menamainya itu Denuna. Ada yang tahu gak Denuna? Hah? Pernah dengar ya? Aduh, gak populer kok, Pak. Hah? Slang tahu? Aduh, slang jauh di sana. Kita-kita ajalah di sini. Karena apa ya, aku pikir sudah saatnya kita itu support kawan-kawan yang disumur juga gitu ya. Karena sebenarnya kawan-kawan pekarya musik, khususnya karena aku concernnya di musik, itu kita gak kalah, gak kalah potensinya. Karyanya juga banyak kok di sini yang bagus, cuman mungkin gak terpublish atau gak terdengar semua orang gitu kan. Jadi ya, aku pikir kita perlulah mengapresiasi kawan-kawan pemusik yang ada di Sumatera Utara. Karena sebenarnya musiknya gak kalah. Boleh dengar, boleh cek kok di Youtubenya Denuna, tolong di-subscribe juga. Promosi boleh ya. Iya, jadi Denuna, Denuna pasti terganti. Karena biasanya kalau kita searching di Youtube, itu keluar denan kan. Iya, suka-suka itu dia melipir-melipir ke situ kan. Langsung bikin aja Denuna pasti terganti. Kita ada klipnya, masih satu klip. Mungkin menyusul nantilah karena memang agak berkarya di sini. Karena kita juga indie, semuanya biaya sendiri. Semua ya imajinasi, duitnya mikirin sendiri, managenya juga sendiri. Jadi sebenarnya kita juga perlu orang-orang yang bisa memanage pekarya. Karena pekarya itu juga butuh orang-orang, butuh tim yang memang bisa mensupport mereka. Karena mustahil mereka bisa berdiri besar tanpa manajemen yang solid, yang bagus gitu. Karena bikin berkarya itu sebenarnya kalau untuk musik itu mereka sudah lelah. Maksudnya kita kan membutuhkan pikiran, membutuhkan waktu. Jadi mereka butuh tim yang memang bisa mensupport mereka untuk secara manajemennya gitu. Mungkin di publikasinya atau ya memperkenalkan mereka gitu ya. Jadi ada tim yang itu juga memang kita masih kesulitan di sumut orang-orangnya. Tapi memang namanya berkarya butuh perjuangan. Enggak mudah juga. Dan aku enggak menyerah sampai sekarang gitu ya. Selama masih bisa, masih bisa nyanyi, masih bisa main gitar, masih bisa berpikir. Terus berkarya. Apalagi ya. Sebenarnya Denuna itu baru berdiri 2018 kemarin. Jadi kita juga belum setahun. Cuman memang karena musiknya itu kekinian lah bisa dibilang ya. Tapi walaupun kekinian kita enggak pernah, kita juga enggak melupakan yang namanya akar musik kita. Akar musik tradisi yang kita hadirkan di lagu kita. Dan mungkin di lagu-lagu lain Denuna juga akan kita masukkan gitu. Karena memang sebelum Denuna itu kita bentuk, aku sendiri solo. Hana Paget itu sebenarnya solo. Karena kayak lagu perempuan ini, perempuan tadi itu sebenarnya udah lebih dulu ada. Sudah lebih dulu ada dibanding lagunya Denuna. Cuman mungkin kadang kita enggak tahu proses di tengah jalan kita ketemu siapa, kita dapat rejeki apa gitu kan. Tiba-tiba Denuna yang kita publish. Karena sifatnya memang aku, selain kita berusaha ya mengalir aja gitu ya. Karena memang pasti ada jalan. Kalau kita terus mau berusaha, mau berkarya. Ya semuanya memang harus capek. Enggak ada kerja yang enggak capek kan gitu. Kalau kita mau dapat hasil yang bagus, yang maksimal ya harus capek. Mau ya gimana pun itu ya kita lalui aja gitu. Karena aku sangat menikmati sebenarnya. Walaupun sebenarnya secara materi mungkin masih sangat jauh dari harapan. Tapi secara karya, ya aku merasa ada kepuasan gitu ketika aku bisa menampilkan karyaku sendiri. Aku bisa mempublishnya dan orang-orang bisa senang dengan karya itu. Aku berpikir rejeki itu bakal menyusul kok gitu. Ya mungkin memang kesempatannya mungkin belum sekarang. Kita enggak tahu juga. Tapi ya jangan menyerah. Gitu aja sih. Enggak boleh menyerah. Jadi The Massive ya. Dia lagi yang terkenal ya. Enggak apa-apa lah. Ya semua kawan-kawan musisi pasti punya perjuangannya masing-masing. Terutama sebenarnya di Sumut aku punya kerinduan gitu. Kerinduan kawan-kawan pemusik Sumut itu punya apa ya. Muncul lagi. Karena dulu itu kalau di era-era mungkin di 60-an, 70-an itu band-band Medan itu punya nama gitu ya. Maksudnya di nasional itu dikenal gitu. Kayak dia Pambes atau yang lain-lain juga. Malah musik ini ya, musik yang berbahasa daerahnya itu sendiri dinyanyikan sama penyanyi-penyanyi nasional. Itu kayak lagunya, lagu-lagu Karo itu dulu banyak dinyanyikan secara nasional. Kayak kita bisa bilang, kayak Tigus Endang, Muxin Alatas. Ya kan, misalnya Cisandora itu kan dinyanyi, lagu Karo itu dinyanyikan sama penyanyi-penyanyi nasional. Artinya bisa dikenal secara nasional. Kenapa hari ini kita mengalami kemunduran yang begitu jauh gitu. Jadi sebenarnya itu...